Sementara itu Bupati Tanah Laut Sukamta memastikan pemilihan umum 2019 di Kabupaten Tanah Laut berjalan lancar dan kondusif. Hal ini diungkapkan Sukamta saat melakukan pemantauan keliling tempat pemungutan suara di beberapa desa dan kelurahan kemarin. Dengan menggunakan motor trial, Bupati Tanah Laut Sukamta melakukan peninjauan keliling TPS yang ada di Kecamatan Pelihari. Pemantauan dilakukan untuk memastikan proses pemilihan umum di Kabupaten Tanah Laut berjalan lancar dan kondusif. Pemantauan keliling menggunakan trial itu, dampingi Kapolres Tanah Laut AKBP Sentot Adi Darmawan dan DIMS 10.09 Pelihari Letkol Bagus Budi Adrianto, Kepala Kajari Tala Sri Tatmala Wahanani, Sekretaris Daerah Tala. Berdasarkan hasil pemantauan, sejak proses pendistribusian surat suara hingga proses pemungutan suara, semua berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah untuk yang di desa-desa, semua berjalan lancar, tidak ada masalah yang serius, saya kira dari hasil pemantauan yang diterapkan mulai kemarin pagi sampai hari itu. Sebelum melakukan pemantauan keliling, Bupati Tanah Laut didampingi istri Nurul Hikmah Sukanta. Terlebih dulu memberikan suaranya di TPS 13 Jalan Alphala Kelurahan Karangtaruna, Plehari. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Anyus, melaporkan. Terima kasih.